Setelah kejadian di Heaven dan perebutan Fragment, semua orang di aliansi termasuk Ragnarok pasti akan sibuk berlomba-lomba untuk mendapatkan senjata ketiga. Sedangkan yang justru bikin gue penasaran adalah hal yang nuntun kita ke senjata ketiga itu. Apa sebetulnya tujuan dari adanya Heaven dan nama Dewata? Dari mana asalnya? Siapa yang menciptakannya? Dan yang paling bikin gue heran adalah kenapa gak ada satupun orang yang mempertanyakan hal ini. Kalau kita bisa mengupas rahasia dibaliknya, mempelajarinya, mencoba untuk mengerti dan cari cara bagaimana kita bisa memanfaatkannya, bukankah bakal membantu sekali? Kalau gak ada yang tertarik sama sekali, gue bakal teliti ini sendiri. Mulai dari ritual nama Dewata, sebuah sistem sihir yang unik terdiri dari rangkaian sirkuit yang bisa memanipulasi alam itu sendiri. Dalam teori yang gue ulik dan pelajari, berikut adalah kesimpulan yang gue ambil. Semua makhluk hidup punya sumber energi dalam dirinya. Setiap individu terlahir dengan sumur auranya sendiri. Alam pun sebetulnya punya sumber energi yang berada di seluruh permukaan yang ada di bumi. Tanah, langit, udara, air. Semuanya memiliki energinya masing-masing. Simpelnya gini, bayangin dunia itu seperti kubahan yang dipenuhi cermin. Di mana satu permukaan cermin itu selalu berinteraksi satu sama lain. Begitulah cara kerja dunia ini. Rotasi bumi yang menyebabkan pagi dan malam. Pergerakan angin yang menimbulkan ombak di laut. Semua di dunia ini berinteraksi satu sama lain. Dan sebuah ritual adalah interaksi antara alam dan manusia. Dengan teori itu, gue coba untuk buat sebuah replika kecil dari Nawa Dewata. Dan inilah hasilnya. Oke. Cukup bahannya. Nice. Sekarang, kalau misalkan teori gue benar. Kalau misalkan semua ini, harus ini bisa. Gue tinggal harus ngumpulin delapan orang. Oke. Gue tahu harus jadi dimana. Harusnya eklip sekarang ada orang. Oke, 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 oke. Ada sesuatu yang harus gue liatin ke lu. Gue berhasil nemuin cara kerja Nawa Dewata. Ritual yang kemarin, lu berhasil menemukan cara kerjanya. Gue pelajarin semuanya. Gue berdasarkan satu-satu. Dan akhirnya gue berhasil nemuin. Setelah bergadang berakhir-akhir mata gue ini. Lu lihat kontong mata gue. Itu dia. Gue jujur aja sebenernya gue belum tes ini berhasil atau enggak. Cuman gue butuh 8 orang. Gue gak bisa sendiri. Kalian mulai sekarang. Kalau mau lihat sekarang, ikut ayo semuanya. Sabar-sabar. Turun ke bawah, turun ke bawah ya. Turun ke bawah sini. Oke. Sekarang kita turun ke bawah. Sekarang gue mau kalian berdiri masing-masing di kotak biru yang udah tersedia. Semuanya, semuanya. Kalau berhasil, bahkan terjadi sesuatu. Kalau enggak, enggak akan terjadi apa-apa. Satu. Oke. Oke, ready. Dua. Tiga. Ini emang gak ada efeknya. Tapi magic yang kita sinkronkan ini semua itu bisa. Itu bisa. Lalu-lalu dari kita mereplika Nawadewata ini, apa yang bisa kita lakukan dengan replika ini? Gue sekarang lagi coba cari cara. Gimana caranya kita bisa ngebalikin polarnya? Sebenarnya itu. Kalau misalkan tujuan Nawadewata itu untuk membuka dan menunjukkan arah. Kalau gue balik polarnya, bisa jadi kita bisa menghasilkan sebuah ritual yang menutup dan mengunci kebalikannya membuka dan menunjukkan arah. Kalian enggak ngerti maksudnya ya? Monyong. God fucking dammit. Lepat banget pada manusia ini. Membuka dan menunjukkan arah ke senjata. Senjata digitalis. Kalau gue balik, berarti menutup dan mengunci senjata. Nah, itu ngerti. Oh, jadi maksudnya itu bisa. Ya, itu possible. Itu possible. Gue gak tau. Cuman kalau misalkan memang bisa gue attack dan gue balik, bisa jadi kita nemuin cara buat, ya itu. Kalau bisa, if it is possible. Dari keberhasilan ini, gue terus modif tempat replika ritual ini. Ana, yang juga ternyata antusias dengan hal ini, ngebantu gue untuk nge-develop replikanya. Gak gue sangka ternyata dia juga mahir dalam bidang yang menyangkut sihir-sihir ini. Untuk sekarang, kita butuh kayak apa ya, semacam tabung yang bener-bener bahkan memfokuskan seluruh mana ke tengah ini. Kalau teori gue bener, kalau misalkan begitu, kita bisa coba bikin kayak thermal focus gitu loh. Oh, coba ametis ya. Oke, usianya ini cukup. Gimana menurut lo? Setelah selesai semua, gue langsung manggil semua orang lagi untuk ngetes prototype terbaru dari replika ritual Nawadewata. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, ya. Intinya yang gue tambahin di sini, intinya cuma konektor aja sih. Jadi dari antara 8 orang ini, ini gue konekin semua. Biar output magicnya lebih gede. Udah, itu aja. Sama yang di tengahnya itu menyerupain kayak waktu di heaven, kan ada kristal juga di tengahnya. Itu dia ngefokusin sihirnya juga. Oke, jadi sekarang gue bakal berdiri di sini. Oke, gue butuh satu orang untuk diam di tengah. Ada yang bisa bantuin gue nggak? Sama-sama kita tembak yuk. Bawahnya ya, jangan sean ya, jangan sean ya, jangan sean ya. Ber-berkakinya si meja, oke? Dalam hitungan tiga ya, hitungan tiga ya. Satu, dua, tiga. WTF? Oke, 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 enggak, 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 enggak. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Gue tau nggak? Gue kenapa? Kenapa, kenapa? Gue ke pontang-planting kesana kemarin dan gue ketemu satu bangunan. Ya, isinya banyak bukunya. Terus gue mau ngambil buku. Lu nggak beli sesuatu? Apa? Lu nggak beli balik sesuatu? Gue nggak beli sesuatu, iya. Tulisannya? Sama-sama, sama-sama. Eh, turun dulu deh, turun dulu deh, turun dulu deh, turun dulu deh, turun dulu, nah, 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 nah. Duduk dulu, duduk dulu, duduk aja tuh. Kita keluar dari sini juga sih. Kita keluar dari sini dulu. Iya, oke, oke, oke. Oke, 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 oke. Oke, oke, sabar-oke. Ini nih, nih, nih. Tuh, tuh. Ada yang gue pengen pertanyaan. Sebuah ciptaan yang merupakan kutukan bagi semua kegelapan dan kejahatan. Jadi, maksudnya, ini dia bisa ngebaktis yang jahat gitu-gitu atau gimana? Lu disana berapa lama? Ada 10 menit gue kesana. 10 menit? Disini kita cuma 3 detik. Disini kita cuma 3 detik loh. What the hell? Setelah percobaan prototipe terbarunya berhasil, member yang lain kembali ke Elheims untuk mengabarkan penemuan ini kepada Noya dan member aliansi yang lain. Tidak lama setelah kejadiin itu, ada hal lain yang harus gue lakukan di luar Baldur. Tapi, gue kan gak bisa ninggalin aliansi gitu aja. Akhirnya, gue tinggalin petunjuk untuk aliansi. Semoga mereka bisa mengupas maksud dari essence itu. Dan saat kepergian gue, inilah yang terjadi. Dan semoga aja, jalan yang kita pilih ini bisa melawan si Ragnarok. Yo, berarti kita bakal ngelawan, kan? Gak akan nyerah, kan? Benar. Ragnarok sudah berencana untuk menghampiri aliansi. Yang tidak diketahui Ragnarok adalah ternyata, aliansi berhasil menemukan benda essence itu. Dan menggunakannya untuk menjebak pemegang senjata ketiga. Langsung! What? Apa? Apa ini? Apa? Apaan aja? Ragnarok? What the hell? Rasakan kau Ragnarok, si Lomba Evie! Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Ini aliansi! Entity show! Ini apa ini? Apa ini? Apa ini? Berani-berani ya kalian melawan Ragnarok. Yaudah, gue gak bunuh Evie deh. Tapi balikin senjatanya ke bioskop. Setelah cukup lama merantau, akhirnya gue pun kembali. Dan tidak lama setelah kepulangan gue, seluruh member Baldurus datang menyambut. Bersama dengan pemimpin kami. Oh, Cok! Eh! Kok dari mana saja? Habis dari satu tempat sih kita... Eh, sabar. Kalian kemana aja? Bang Mita juga kemana aja. Yang kamu yang kalian kemana aja. Dengerin. Di sini gue ada beberapa pertanyaan. Karena dari kemarin gue gak ada di sini kan. Di sini gue minta informasi yang sejelas-jelasnya apa yang terjadi. Kenapa Ragnarok bisa ke sini? Nah, pertama, ini informasi untuk Baldurus aja ya. Ini informasi untuk kita-kita aja, oke? Kalian ingat ritual nama Dewata yang kita temui di Heaven? Gue berhasil mempelajari dan bikin replika dari ritual itu. Apa yang lu pelajari dari... Apa yang lu pelajari dari itu? Intinya itu, intinya ritual itu gue bikin replikanya dan berhasil. Terus sekarang senjatanya di mana? Harusnya ada di Eclipse. Karena kemarin gue sampe pergi dan gue cuman ngasih catatan ke mereka cara gunanya. Cara guna si ritual ini. Kalau misalkan Ragnarok nyari Baldurus, tandanya mungkin Eclipse berhasil. Gue gak bisa nyebut. Pokoknya hanya beberapa orang doang yang tau. Beberapa orang yang tau? Iya, berarti gak di gua. Sabar, beberapa orang yang tau. Gak, 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 gak bisa gitu. Sabar, sabar. Kasih tau gue sekarang. Hanya di Eclipse. Iya, gak, kasih tau gue sekarang sih. Lu pikir siapa yang mempelajari ritual itu siap? Maksudnya apa? Ya gimana, lu gak ada. Gue harus menjamin kalau itu senjata harus aman. Catatan siapa? Catatan resep segala macem gue yang pegang, gue yang bikin. Gak, 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 gak. Mana, mana, apa? Dimana? Sama mereka lah. Gak sama gue lagi. Kan gue doang berapa. Siapa? Siapa? Siapa yang memegang orangnya? Orang sih siapa namanya? Eclipse itu banyak. Kamu, kita pimpin. Yang pimpinannya lah, pimpinannya. Yaudah, nanti kita coba tanya Noya ya. Sekarang, sekarang gue pengen. Lu, wacot, ikut gue. Yang lain, tunggu disini ya. Gue mau privacy dengan wacot. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Gue sekarang butuh si wacot ini untuk... Ada suatu hal yang gue gak bisa kasih tau ke kalian. Gak, tapi kenapa? Gak mau wacot aja yang tau nanti. Gak harus berdua. Gak harus berdua. Gak, bentar, 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 bentar. Ya, ini soalnya... Ya, kita team memang. Tapi kan disini kan gue juga pengen kasih tau... Nanti gue bakal kasih tau ke kalian keperluan apa. Jadi menurut gue sekarang kalian mending tunggu disini dulu. Gak, tapi ini aneh. Dari kemarin kemarin berdua doang. Oke, disini gue kemarin itu gak ada di dimanapun. Karena emang gue bener-bener nunggu kabar dari kalian. Oke, gini deh bang. Sabar-sabar, yang lain sabar ya. Pertanyaan gini deh, pertanyaannya. Pertanyaannya yang simple dulu deh. Kan kemarin bilang mati sama Ragnarok. Nah itu gimana? Dan kejadiannya kenapa gitu lo bisa ngebunuh lo? Jadi gini, oke oke dengerin gue. Aku tuh bisa dibunuh Ragnarok. Gini, intinya dia memaksa... Dimana si... Masalah sihir, kemarin lo nyariin. Masalah sihir kemarin. Lo dicariin. Lo kemarin dibunuh sama Ragnarok dimana? Gue dibunuh di Ragnarok di perjalanan ke... Di nether, di nether. Di nether gue dibunuh karena gue gak mau ngaku. Gue ngelindungin tim-tim... Gue, tim-tim Baldur ya. Gue mengorbankan nyawa demi kalian. Enggak, maksud gue. Emangnya... Tapi sampe... Tapi sampe berminggu-minggu kah lo hilang? Dia lo mati sekali gitu? Sekarang gini, sekarang udah kita gak usah debat. Sekarang... Gak, pertanyaan. Gak, gak, gak pertanyaan. Kenapa? Dulu dibunuh Ragnarok. Ragnarok mereka gak akan bunuh. Karena gue gak bisa ngasih tau informasi tentang senjata dan sihir-sihir itu. Gue juga baru tau... Kalo gitu lo harusnya dikurung seperti Sen dan Moon. Ragnarok sendirian. Lo gak bawa apa? Lo dicita barang-barang lo. Ya sekarang barang-barang gue udah gak ada. Oke? Jadi udah sekarang gue butuh si wacut-wacut lo. Tersabar. Tapi sampe berminggu-minggu kah? Kan lo hilangnya berminggu-minggu. Matinya baru sekali. Kalau berminggu itu lo kemana? Ini maksudnya apa? Gue ketua kalian, hei. Maksudnya apa ini? Nggak, gak bisa. Lo, 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 lo. Lo mau secara-cara-cara rasa. Lo baru datang ke sini. Lo mau tarik satu orang gitu tiba-tiba? Eh, ini gue ketua kalian loh. Kalian di sini tuh karena gue. Ya lo minimal kasih konfirmasi ke kita. Lo kemana? Ya lo kemana dan informasi apa? Ya, apa butuh wacut sekarang untuk permasalahan senjata-senjata ini, oke? Tinggal ngomong di sini apa susahnya gitu? Ya lo kasih tau aja. Tinggal di depan kita. Lo mau bawa ke Eclipse. Nggak, guys. Nggak, guys. Atau jangan jangan. Sabar-sabar. Ini siap-siap makan golden apple ini apa nih? Apa nih? Sabar-sabar. Oh, gue mau bawa ke Eclipse. Gara-gara gue bilang. Gara-gara gue mau denger langsung. Gue sembunyiin apa-apa. Oke, yaudah. Maji! Hah? Wush. Maji. Wah. Eh, weh. What the hell? What? Makanya, eh, denger. Makanya pas gue bilang senjata di Eclipse, dia langsung mau ngajak wacut buat ke Eclipse. Wah, eh. Diam, diam, diam. Untungnya itu hanya fake news. Nggak sabar maksudnya apa ini? Gak sabar maksudnya apa ini? Gue mau lihat temen-temen kalian mati. Gue minta lu sekarang ikut gue. Atau Maji akan bertindak sekarang. Gini, gemita. Kita bunuh mereka bertiga. Iya, nggak maksudnya. Kita bunuh mereka bertiga. Dan sekarang wacut ada di sini. Gitu aja. Udah, udah, udah. Sabar, sabar, sabar. Gue mau lihat temen-temen lu mati atau lu ikut kita? Gak, 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 gak. Gue yakin. Bang, bang, bang. Gue tau. Gue tau lu pasti dirasukit, diasutkan sama Ragnarokon. Gue tau lu diasut sama dia kan. Ini bukan lu, bang. Lu apain? Ketua kita. Lu apain? Wacut gitu aja wacut. Jangan deket-dekat kalian semua ngejauh. Lu apain dia? Gue gak mau, gue gak mau banyak. Lama lah. Wacut ikut kita. Ya. Temen-temen lu bakal aman. Tapi kalau lu emang bener-bener enggak. Mau ikut kita. Mereka bertiga ini. Akan kita bunuh sampai nyawanya sampai habis. Udah, 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 udah. Udah, 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 udah. Yang lain, yang lain. Kau berani bohong sama aku. Kau banyak. Jelas. Aku bilang kau di eclipse. Tapi ternyata bukan di eclipse. Aku harus cari sendiri. Udah, 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 udah. Kalian bertiga sabar. Kalian bertiga sabar. Kalian bertiga sabar. Gini, gini, gini. Oke. Gak perlu ada pertumpahan dari sini, oke. Gue bakal telusurin ini. Gue bakal bantuin Bang Gembita. Gue yakin banget. Ini sebenernya dia dicuci otaknya ini. Gue yakin ini. Udah, 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 udah. Udah, udah, udah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gue bakal ikuti mereka. Kalian tetap di sini, sumpah. Tenang aja, tenang aja. Tenang aja. Cepat, masuk aja. Gak ada. Gak ada, gak ada yang berduk. Cepat. Mike. Sebelum temen-temen mati semua. Masuk, 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 masuk. Sihir apa? Gila, tumpah, tumpah. Nah. Gini, padanya. Gue mau nanya. Sihir apa sih? Sampai bisa bikin temen gue ini... Gak bisa gerak. Terus bisa di lu. Sampai senjatanya drop. Sihir apa? Sihir... Gak. Gue gak mau jawab itu dulu sekarang ya. Gue pengen tau sekarang lu apain ketua gue sampe dia... Sekarang kayak begini. Gue apain gempita? Hah? Gak mungkin gempita mau... Make armor begini. Mau join sama kalian. Gak mungkin kalo gak kalian apapain. Gue gak apapain. Bullshit. Emang gue... Emang gue ini lu? Emang gue hipnotis lu? Gitu? Ada gak? Wacot. Wacot. Dengar. Ubi... Adalah jalan yang paling benar. Jadi gue minta... Tolong. Kasih tau informasi semua. Wacot. Jalan yang paling benar? Iya. Dari mananya? Wacot. Lu dari awal sama gue. Lu tangan kanan gue. Oke? Dari awal lu ke balu. Gue udah menganggap lu orang yang paling spesial. Wacot. Dan sekarang gue minta. Gue gak bisa kasih tau banyak. Kenapa gue bisa... Disini dan bersama mereka. Tapi yang pasti... Lebih baik... Percaya sama gue wacot. Dem. Ketua aja ngomong gitu loh. Masa gak mau sih? Percaya... Sama... Sama mereka. Percaya... Sama yang udah... Udah berkali-kali ngancurin aliansi. Eh Wacot. Dengar deh. Sebenernya... Asal kalian... Asal lu tau ya Wacot. Mereka tuh sebenernya gak akan mengganggu aliansi. Kalau aliansi sendiri jadi. Dan gak mengganggu raktaruk. Hmm. Benar sekali. Dan kalian pikir kenapa aliansi ngeganggu kalian? Gue tau alasannya. Gue tau alasannya Wacot. Lu gak tau. Pemimpin yang paling munafik. Yang keliatannya baik. Sebenernya gue tau karakterasinya tuh kayak gimana Wacot. Sebut namanya siapa. Siapa? Menurut lu siapa? Orangnya paling baik. Yang menurut lu. Orangnya selalu positif terus. Pertama mungkin noyak. Iya. Noyak. Dan lu gak tau gak Wacot. Kenapa Asgardian memberangi Eclipse. Kenapa? Karena dari awal. Gue udah gak suka dengan cara kepemimpinan dari seorang Noya. Maka dari itu. Gue bilang sama anak-anak Asgard yang lain. Jangan pernah terpengaruh oleh Noya. Oke tapi. Omongan kalian tuh sama faktanya tuh gak ada yang sinkron. Antara Noya sama Ubi. Siapa yang tangannya lebih berlumuran darah? Enggak. Siapa yang mengganggu? Enggak. Singgak. Gini. Gini. Pilihan gini. Wacot. Lu tau gak kenapa gak sinkron? Karena selama ini yang lu hanya tau itu hanya aliansi. Hanya satu sudut pandang. Dan sekarang kita disini memberikan sudut pandang dari seorang Ragnarok. Sekarang lu tau gue gimana baik ya sama anak-anak Baldur. Gue gimana baik ya sama lu. Menerima lu dengan terbuka. Menerima cintam dengan terbuka. Dengan cara lu menghina ketiga member Baldur kita kemarin. Karena mereka tidak sama sekali ngerti tentang masalah ini. Dan gue yakin kenapa gue minta hanya lu aja yang ikut. Karena lu orang cerdas. Wacot. Karena lu orang berpikir secara luas. Maka dari itu. Gue minta sama lu. Mohon Bang. Tolong ikutin rata-rata Ubi. Ini demi dunia ini. Kedepannya akan jadi lebih baik. Jadi lu pengen masuk Ragnarok? Itu karena ingin dunia yang lebih baik maksudnya gitu? Iya. Dunia kan jauh lebih baik. Oh jelas gitu Bang. Oke. Oke. Wahai si pemimpi dunia yang baik. Dunia seperti apa yang kalian mimpikan? Apapun yang kalian inginkan. Nggak gue tanya. Jadi lu tahu apa yang gue inginkan? Apa yang kita inginkan? Apa yang kita semua inginkan? Enggak. Sekarang simple gini deh. Mana Jerry? Jerry. Kasih tahu apa yang wacot gue bisa lakukan. Nggak apa-apa nih. Ntar kita ngugar masing-masing tujuan diri sendiri. Nggak apa. Jadi ini yang simple lah wacot. Semua member Ragnarok punya hisi, misi, tujuan yang berbeda. Simplenya aku. Aku hanya ingin ketemu salah satu orang yang ada di dalam mimpiku. Dan katanya Ubi bisa melakukan hal itu. Biar gue lurusin ya. Biar gue lurusin. Lu bilang kan gue orang yang pemikirannya luas. Jadi gue biar lurusin. Oke. Jadi demi menemui orang yang ada di mimpi. Lu pada nyiksa. Ngebunuh. Nyayat. Ngancurin. Demi. Untuk ketemu sama seseorang dalam mimpi. Itu aja satu orang. Back to the point. Back to the point. Itu dan itu tidak akan terjadi. Jika aliansi berusaha buat mengambil senjatanya dari kita. Dan kelar. Kalian tinggal mundur. Duduk dengan tenang. Di markas-markas kalian itu. Di tempat-tempat eklips-eklips kalian itu. Baldur itu. Tinggal duduk tenang. Biarkan Ragnarok mendapatkan apa yang Ragnarok butuhkan. Kan diam aja. Kalian gak akan kita sentuh. Kelar. Tapi kalian. Tetap berusaha. Buat mendapatkan senjata yang baru. Senjata yang baru. Kenapa gak tinggal kasih ke Ragnarok aja sih. Udah. Kalian ingin kasih ke Ragnarok aja sih. Contoh nih sekarang. Kalian punya senjata ketiga. Kalian mau kasih ke Ragnarok dengan senang hati. Nih. Maaf deh Ragnarok. Gue kasih deh senjata ke Ragnarok. Maaf atas kejadian ini kemarin. Oh. Ragnarok pasti akan sangat apresiasi. Kita gak akan pernah menyentuh kalian. Begitu mudah bukan? Dan gak ada pembunuhan. Sama satu hal lagi. Lu tau gak pacot? Kalau Gepita naik ke kita. Baru kita jatuh. Tapi. Tapi karena Gepita dia mau kerjasama. Kita apain? Balbur. Gak kita apain kan? Bunuh Balbur aja. Gak sama sekali. Berusakin bangunan-bangunan. Tapi gak sama sekali. Kita bakar aja. Gak ada. Karena Gepita paham dan bekerjasama. Ini gue lakukan juga demi Balbur. Demi lu. Jangan berkorban lagi demi orang-orang yang gak layak. Dapat pengorbanan buat lu. Gue kalau misalkan gak percaya sama aliansi. Gak akan tempat kedua gue pergi ke Ragnarok bang. Sekarang gue tanya begini. Mereka mau alasannya apapun? Mereka mau alasannya apapun. Ini orang yang ada di kiri lu ini nih sekarang nih. Yang di luar nih. Mereka mau alasannya apapun. Tetap ada lumuran darah di tangan mereka. Pertama kali lu dapet senjata itu ya Ubi ya. Pertama kali lu dapet senjata itu. Si kapak itu. Ya. Lu gak tau kan siapa yang bakal mati. Siapa yang bakal lu siksa. Siapa yang bakal. Lu gak tau kan. Dan ada nyawa yang lu ambil pakai senjata itu. Pakai tangan lu sendiri kan. Gue pengen kalian ngerti. Apapun alasannya yang namanya ngambil nyawa orang itu. Yang namanya ngambil nyawa nyiksa ngancurin itu. Gak bisa dibenerin. Sama kayak kita. Eh wacot. Kau bilang abang. Membunuh seseorang. Dengan alasan apapun. Itu salah bener. Kalau gitu kenapa lu kemarin ditualin si Jerry. Bunuh Jerry. Bikin dia gak bisa gerak. Apa? No wait no. Gak 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 gak. Sabar sabar. Enggak gak gak. Harusnya gak ada yang mati. Sabar. Hah? Itu karena pemikiran loyang. Itu pemikiran loyang. Gue udah bilang sama aku. Itu keputusan loyang yang dibunuh si Jerry. Sabar sabar sabar. Enggak gue gak percaya. Ini mah mesti liat kalian semua ini. Sebentar. Lo gak tau kalau ritualnya bikin Jerry mati. Enggak gak mungkin. Enggak mungkin. Membunuh Jerry. Lalu kalau gitu. Kan awalnya senjatanya di Jerry ya. Ya Jerry mati dong. Supaya senjatanya bisa aliansnya ambil. Secara langsung lo membunuh Jerry. Iya. Yaudah simpel kan. Lo kenapa membunuh Jerry? Karena lo butuh senjata. Same thing juga. Kenapa gue bunuh kalian? Karena gue butuh senjata. Kenapa kalian butuh senjata? Takut Ragnarok. Karena sebagai perlawanan buat Ragnarok. Bener gak? Kalian butuh senjata karena supaya bisa melawan Ragnarok. Sedangkan Ragnarok membutuhkan senjata. Bukan buat melawan kalian. Kita perlu senjata karena kita punya visi-visi sendiri. Jadi sebenarnya kalau lo mau bikin perdamaian tanpa pembunuhan. Mudah kasih semua senjata Ragnarok. Damai gak akan ada yang saling bunuh-bunuh lagi. Kemarin. Enggak gak 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 gak. Ini. Bentar. Sejarah langsung lo udah membunuh Jerry. Apa yang lo ngomongin semua tadi itu kenyataan ya. No gak mungkin gak mungkin. Gak mungkin ritual itu bisa ngebunuh orang. Ngebunuh wacot. Sebenarnya gue yakin Noya tau. Si Jerry tuh akan ngebunuh. Orang yang terperangkap. Ya? Lo tanya aja sama Noya. Lihatlah wacot. Itu lagi dipenangat sama Noya. Lo minta baik-baik sama Noya. Dan nanti lo bakal liat. Nanti lo bakal liat. Wujud asli Noya kayak gimana. Dia gak bakal mau kasih lo. Padahal lo udah ngebantu Noya. Gak sama gitu deh. Lo yang bikin Noya, lo yang bikin aliansi bisa dapetin senjata kembali. Apa? Bisa dapetin senjatanya. Bener gak? Tanpa lo, aliansi gak bisa apa-apa. Kemarin itu. Tanpa lo, aliansi gak mungkin bisa mencolong senjata ketiga. Tapi karena lo, mereka berhasil. Gue tanya. Apa balas ubi mereka ke lo? Di mana mereka saat lo disini? Apakah lo dicari sekarang? Mereka gak nyari karena mereka juga gak tau. Kalau mereka tau juga pasti mereka nyamperin. Masa iya? Korang sepenting kamu yang punya sihir yang mendapatkan senjata ketiga. Jadi cariin. Apakah lo berkenan untuk menjelaskan gimana caranya sekarang? Enggak satu syarat. Apa itu? Gak ada lagi pertumpahan darah. Kalau misalkan memang lupa yang ngelakuin ini, gue bakal pelajarin lagi lebih lanjut gimana supaya dia gak ngambil nyawa orang. Oke, itu good lah. Enggak, gue cuma nanya satu dulu sih. Gue cuma nanya satu dulu deh. Lo jujur aja mending ya. Gue gak bakal menganggap lo bohong. Gue bakal menganggap lo jujur disini. Sekarang gini deh, simple. Gue mau nanya. Sihir kemarin yang ritual yang kalian kemarin lakukan itu apakah bisa dilakukan kedua kalinya? Secara logika bisa. Bisa. Jadi maksudnya kalau lo mau ngajarin si jirai ke kita, kita bisa lakuin ritual itu kepada para aliansi. Enggak, 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 enggak. Bentar, 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 bentar. Enggak, enggak. Ada yang janggal disini. Kalau misalnya dia bisa lakuin, kalau bisa dilakuin lagi, kenapa gak aliansi lakuin juga ke gue? Dan kenapa gak aliansi juga lakuin ke majik? Enggak, 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 enggak bisa. Itu cara kerjanya enggak begitu. Secara kerja yang gimana? Ritual yang gue replikain. Itu cuma yang berhubungan sama senjata yang ketiga. Oh, tanda kuncinya hanya untuk senjata ketiga. Heaven itu adalah tempat dimana kita ketemunya sama senjata ketiga. Dan ritual yang gue replikain ada di sana. Walaupun aliansi nyoba untuk pakai itu untuk senjata yang lain, enggak akan bisa. Jadi ritual cuma bisa bilang kalau gue lakukan senjata ketiga. Jadi kalau nanti gue lakukan ada orang menggang senjata ketiga, bisa gue lakukan ritualnya. Ya, cara teori ya begitulah. Oke, oke. Good news, good news. Keluar. Balik ke aliansi. Bayangkan ini gak pernah terjadi. Kita gak pernah berkumpul. Dan lu gak pernah ada di sini. Ada satu hal yang bakal gue confirm. Kalau memang bener kata kalian loya itu bermuka dua. Gue bakal coba ngomong sama dia. Oh, silahkan. Ini ada waktu dekat pastinya gembita akan dateng ke lu lagi. Dan gue gak kasih waktu lama. Gue gak mau jadi tipikal orang yang gue capek nunggu. Oh, oh, iya. Sorry bang, tapi ini lot of respect. Kalau memang misalkan nanti kita mau ketemu lagi. please please jangan injekin kaki di Baldur di tempat lain aja kita ketemu. Di Baldur sama lu ya. Ah. Gempita yang kita kenal Sang pemimpin Baldurs Sudah tiada Kami tak akan pernah mengakui dia Yang sekarang berdiri di sisi Ragnarok Akan kita pikul Api semangat Dan kebencian Dan balaskan rendam Demi Baldurs Lo there Do I see my father Lo there Do I see my mother And my brothers And my sisters Lo there Do I see the eye Of my people Back to the beginning Lo Do they call to me They bid me Take my place Among them Where the brave May live Forever And my beloved In the rest of the night Of my love I know I know